Halo semuanya, selamat datang di channel DINOTA Akademi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal tes Excel untuk admin keuangan. Bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin atau khususnya admin keuangan, kalian bisa baca di artikel yang saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin keuangan, apa saja tugas yang dilakukan oleh admin keuangan, dan apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin keuangan. Kalian bisa baca dulu artikelnya. Di kolom deskripsi juga saya memberikan link loker bagi kalian yang ingin bekerja sebagai admin keuangan. Nah, di sini terdapat loker ya sebagai admin keuangan di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki gitu. Kita coba bahas soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download seri gratis. Caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload seri otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama. Nah, di sini tempat table. Ada data yang sudah terisi. Ada banyak data nih yang masih kosong. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data kosong ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kriteria atau soal. Total ada 8 soal yang harus kita isi. Lalu di sini juga ada table referensi. Ada table harga tunai. Yang akan membantu kita untuk mengisi data yang kosong. Nah, agar lebih mudah mengerjakannya, kita kunci dulu header-nya nih di sini. Jadi ketika kita scroll ke bawah, header tersebut akan tetap di atas gitu, tidak menghilang. Nah, caranya, kita klik saja di sini, cell D5. Kita pilih menu View. Pilih Free Spans. Pilih yang Free Spans ini. Klik. Kita coba scroll ke bawah. Nah, maka header-nya ini masih di atas nih. Jadi lebih mudah pengerjaannya gitu. Kita coba mengisinya satu persatu, mulai dari soal yang pertama. Kita baca soalnya. Jenis motor dicari berdasarkan 3 karakter dari kiri. Jenis motor berarti di sini kode motor. 3 karakter dari kiri. Nah, ini kode yang merah ini adalah kode jenis motor gitu ya. Yang 3 karakter dari kiri. Nah, kita baca kondisinya. Jika SXT, maka Supra X 125. Jika MGP, maka Megapro. Jika NSF, maka Neo Suprapid. Jika Kar X, maka Karisma X. Nah, untuk pengerjaannya, kita bisa gunakan rumus IF. Nah, di sini jenis motor ya. Kita coba. Ketik sama dengan IF tab. Jika 3 karakter dari kiri, maka masukkan dulu rumus LEF ya. LEF tab. Masukkan kode motornya. Titik koma. Nomor karakternya ada 3. Maka kita ketik 3. Tutup kurung. Sama dengan tarah kutip yang pertama SXT. Kita ketik SXT. Tarah kutip titik koma. Maka hasilnya Supra X 125. Kita ketik tanah kutip Supra X 125 tanah kutip titik koma. Nah, lalu masukkan lagi rumus IF. IF Masukkan lagi rumus LEF. Tab. Masukkan kode motornya. Titik koma 3. Tutup kurung. Sama dengan Nah, yang kedua. Nah, yang kedua. MGP. Ketik tanah kutip MGP tanah kutip titik koma. Nah, maka hasilnya jika MGP Mega Pro. Kita ketik tanah kutip Mega Pro tanah kutip titik koma. Masukkan lagi rumus IF. Tab. Left. Tab. Masukkan kode motornya. Titik koma 3. Tanah kutip sama dengan tanah kutip yang ketiga NSF. Ketik NSF tanah kutip titik koma. Nah, jika NSF nilainya New Supra Fit. Kita ketik tanah kutip New Supra Fit. Tanah kutip Nah, seperti ini titik koma. Lalu yang terakhir adalah jika kar X maka karisma X. Kita masukkan saja langsung ya. Karena yang terakhir langsung karisma X ketik tanah kutip tutip kurung tutip kurung tutip kurung Nah, seperti ini rumusnya agak panjang ya. Semoga kalian paham. Tekan Enter. Nah, maka senyap pun muncul ya. Nih, kode moternya XXT berarti Supra X S25 ya. Maka benar. Nah, untuk mengisi sel di bawahnya kita tidak usah lagi report mengisinya satu per satu. Kita gunakan saja Auto Fill arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada asa tersebut sampai ada tanda plus hitam seperti ini klik kiri dua kali. Kita serau ke atas nah, maka data yang jenis motor ini sedisi ya secara otomatis. Nomor soal nomor satu sudah kita selesaikan. Kita scroll ke bawah soal nomor dua. Kita baca soalnya. Cara bayar dicari berdasarkan satu karakter di tengah. Jika T sama dengan tunai Jika K maka kredit. Nah, berarti sini ya satu karakter di tengah. nah, T ini nah, di sini kode T ini terletak di tengah-tengah. Maka, untuk mencari atau mengambil nilai di tengah kita gunakan rumus mid. Berarti sama dengan if tab mid tab kode motornya titik koma nah, kode T ini terletak pada karakter 1, 2, 3, 4, 5 jadi dimulai karakter kelima ketik 5 titik koma karena ada satu karakter di tengah maka kita klik satu tutup kurung sama dengan tanah kutip K atau T dulu ya terserah misalnya T dulu tanah kutip titik koma maka hasilnya tunai jika T tanah kutip tunai tanah kutip titik koma nah, jika K atau selain dari T tanah kutip kredit tanah kutip tutup kurung nah, seperti ini rumusnya kita kan enter hasilnya pun muncul ya di sini kode T ini tunai T maka hasilnya tunai kita auto fill ke bawah nah, maka datanya sudah muncul ya soal nomor 2 ini sudah kita selesaikan selanjutnya soal nomor 3 kita baca soalnya model dicari berdasarkan satu karakter dari kanan berarti satu karakter dari kanan ini yang S ini jika D maka disbrek jika S maka standar nah, untuk rumusnya rumus if lagi tapi di sini karakternya di kanan maka rumus if dan right kita coba ketik sama dengan if tap jika masukkan rumus right tap masukkan kode motornya titik koma satu karena ada satu karakter di akhir tutup lurung sama dengan tanah kutip S tanah kutip titik koma nah, jika S maka hasilnya standar tanah kutip standar tanah kutip titik koma selain standar maka hasilnya di spread tanah kutip dis spread tanah kutip titik koma nah, sebelah ini nomornya kita tekan enter nah, maka siapun muncul ya kita autofill klik-kiri dua kali nah, maka data model ini sudah dari semua ya maka soal nomor 3 ini sudah kita selalukan di sini yang keempat harga tunai harga tunai dari tabel harga tunai dari tabel nah, di sini ya tabel harga tunai harga tunai ini bersihkan jenis jenis motor lalu di sini ada model motor jadi, setiap jenis motor dan modelnya berbeda misalnya di sini new superfit harganya 11 juta untuk standar dan di spread 12 juta jadi, beda model beda harga gitu ya nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus Vlookup dan gabungan rumus match kita coba ya di sini harga tunai ketik sama dengar Vlookup tab nah, kita akan mencari data harga tunai ini yang pertama berdasarkan jenis motornya maka kita klik di sini jenis motornya titik koma lalu kita mesti table arah yaitu table dari data yang kita cari nah, kita blok table harga tunai nya seperti ini lalu tekan F4 balikibot nah, maka akan muncul tanda dolar seperti ini selanjutnya titik koma lalu kita mesti call index number nah, di sini kita masukkan rumus match kita coba ketik M-A-T-C-H match seperti ini tekan tab nah, yang kedua kita akan mencari data harga tunai berdasarkan modelnya maka kita klik model ini titik koma nah, lalu data model pada table yang kita cari nah, di sini data modelnya kita blok nah, jadi jenis sampai di sebelahnya seperti ini tekan F4 titik koma lalu ada tegal pilihan 1, 0 atau min 1 kita pilih yang 0 saja ketik 0 tutup kurung titik koma nah, dua pilihan ini ada true dan false kita pilih false tab tutup kurung nah, seperti ini rumusnya teman-teman tekan enter kita ubah format selnya bidak countingnya agar lebih rapi pilih home pilih yang koma ini nah, jadi lebih rapi datanya untuk mengisial di bawahnya kita auto-fill saja klik ini dua kali nah, maka data yang di bawahnya satematis muncul kita cek ya yang pertama supra X standar 12 juta nah, supra X standar supra X standar 12 juta benar ya misalnya mega pro disk break 17 juta mega pro disk break 17 juta maka benar ya data gatunan ini sudah kita selesaikan maka soal nomor 4 sudah kita selesaikan selanjutnya kita mengisi soal nomor 5 kita baca soalnya masa angsuran diambil dua angka dari tengah nah, berarti 0-0 ini ya dan ini adalah masa angsurannya nah, ada di mid ya maka mengisinya kita gunakan rumus mid saja sama dengan mid tab masukkan kode motornya titik koma nah, angka ini dimulai dari karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimulai dari karakter ke-7 jadi koma ada dua karakter maka kita klik 2 tutup kurung enter nah, maka siapun muncul tertarik ke bawah nah, disini ada angsuransan nah, masa angsurannya 36, 12 ada yang 0 gitu ya maka nomor 5 ini sudah kita selesikan selanjutnya soal nomor 6 angsuran per bulan jika cara bayar kredit maka harga tunai dibagi masa angsuran plus bunga 1% per bulan dari harga tunai jika cara bayar tunai maka 0 nah, disini angsuran per bulan jika kredit harga tunai dibagi masa angsuran ditambah bunga 1% per bulannya nah, maka kredit dikenakan bunga gitu ya jika tunai ya, 0 saja angsurannya karena dia sudah tunai ya kita coba sama dengan if tab jika cara bayarnya sama dengan tanda kutip tunai tanda kutip titik koma 0 nah, karena tunai 0 ya titik koma nah, sebaliknya selain tunai yaitu kredit jika kredit harga tunai dibagi masa angsuran ditambah harga tunai dikali 1% bunganya per bulan kita klik 1% nah, seperti ini rumusnya tutup kurung tekan enter kasi yang pun muncul ya kita ubah formatialnya menjadi accounting klik kiri 2 kali nah, maka siapa pun muncul ini adalah angsuran per bulannya dan ditambah ya sudah ditambah bunga 1% setiap bulannya gitu ya maka soal nomor ini sudah kita selesaikan selanjutnya soal nomor 7 hadiah langsung ya hadiah langsung jika supra X 125 atau karisma X maka DVD player jika Megra Pro hadiahnya kipi jika new subfit maka hadiahnya dispenser hadiah langsung dan disini kita coba guna cross if sama dengan if tab jika new supra bid kita klik disini sama dengan tanda kutip new supra bid tanda kutip titik koma jika nusup rapid hadiahnya dispenser tanda kutip dispenser tanda kutip titik koma if tab masukkan lagi ke jenis motornya sama dengan tanda kutip Mega Pro tanda kutip titik koma nah jika Mega rapo hadiahnya tipi tanda kutip titik 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 koma nah selain itu selain itu disini ada dua supra x atau charisma x maka langsung saja kita ketik dvd player tanda kutip dvd player tanda kutip titik kurung titik kurung titik kurung nah seperti ini rumusnya di atas kita tekan enter enter lagi nah maka senyap pun muncul ya kita auto fill kita cek yang pertama supra x maka hadiahnya dvd player benar ya Mega Pro hadiahnya tipi benar charisma x hadiahnya dvd benar new super rapid hadiah dispenser benar nah maka data hadiah langsung ini sudah benar ya soal nomor 7 ini sudah kita isi selanjutnya soal nomor 8 total bayar jika cara bayar tunai maka sejumlah harga tunai jika cara bayar kredit maka angsuran dikali angsuran perbulannya nah disini masa angsuran dikalikan angsuran perbulannya kita coba ya klik sama dengan if tab jika cara bayar ya disini sama dengan tarak kutip tunai tarak kutip titik koma nah jika tunai kita masukkan saja data harga tunai yang ini titik koma nah sebaliknya jika kredit masa angsuran dikali angsuran perbulannya tutup kurung enter nah maka senyap pun muncul ya kita ubah format selanjutnya menjadi accounting kita klik ini dua kali nah maka senyap pun muncul ya kita cek disini karena disini pembayaran tunai maka harga tunainya sama ya dengan total bayar benar ya yang kedua disini masa angsurnya 36 kali berarti dia kredit harga tunainya 17 juta nah setelah dia kredit dia bertambah ya nilainya karena dia telah ditambah bunga 1% perbulannya menjadi 23 juta 120 ribu nah maka benar ya jadi 8 soal ini sudah kita selesaikan maka soal ini jatakan selesai semoga kalian mengerti jika ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat siapannya terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah